Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Army and Mom Channel. Pada video kali ini, kita akan mengenal sosok wanita inspiratif dan karismatik, istri seorang General TNI yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Siapa dia? Simak profilnya yang kami rangkum khusus untuk Anda. Namun sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, dan share video-video di channel ini. Jangan lupa juga mengaktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video terbaru kami. Di balik sosok General TNI Andika Perkasa, yang dikenal tegas ada seorang wanita yang selalu setia mendampinginya. Ia adalah ibu dia Erwiani Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono, yang merupakan istri General TNI Andika Perkasa. Wanita yang akrab di sapa Nyonya Heti Perkasa ini bukanlah sosok sembarangan. Bila menilik dari nama belakangnya, kita akan langsung menyambungkan sosok Heti Perkasa dengan salah satu General Purnawirawan Tanah Air. Nyonya Heti Perkasa adalah putri mantan Kepala Badan Intelijen Negara, General Purnawirawan Abdullah Mahmud Hendro Priyono. Bapak AM Hendro Priyono adalah Kepala Badan Intelijen Negara pertama. Dan pria kelahiran Yogyakarta ini merupakan penggagas lahirnya Sekolah Tinggi Intelijen Negara, Stim di Sentul Bogor. Dilansir dari Wikipedia Indonesia, Bapak AM Hendro Priyono juga sempat menjadi Menteri dalam Kabinet Pembangunan 7 dan Kabinet Reformasi Pembangunan dari tahun 1998 hingga tahun 1999. Dikutip dari sebuah artikel di laman tribunews.com, ada kisah unik dibalik nama sapaan dari istri General TNI Andika Perkasa tersebut. Kisah ini disampaikan adik ibu Heti yang tak lain adalah politikus pemuda Dias Hendro Priyono saat sang kakak berulang tahun ke-49 pada tahun 2020 yang lalu. Wanita yang selalu tampil cantik dengan senyum menawan ini lahir pada tanggal 7 Agustus 1971. Dias Hendro Priyono berkisah saat sang kakak lahir, kedua orang tuanya belum menyiapkan nama. Lantaran bingung saat ditanya dokter, keduanya kompak menjawab nama bayi perempuan itu adalah Heti yang merupakan singkatan dari nama kedua orang tuanya yaitu Hendro dan Tati. Setelah itu barulah ibu Heti diberi nama lengkap, dia Erwiani Trisnamurti Hendrati Hendro Priyono. Menurut Dias, ternyata ibu Heti memiliki sifat yang sangat tegas. Karena menjadi putri seorang anggota militer ternama dan istri seorang prajurit berprestasi. Hal ini disampaikan Dias Hendro Priyono dalam akun Instagramnya pada tanggal 29 November 2018. Dias kemudian menceritakan tentang ketangguhan ibu Heti yang hidup di lingkungan militer. Ibu Heti menikah dengan bapak Andika Perkasa saat bapak Andika Perkasa masih berpangkat kapten. Dan semenjak itu ibu Heti selalu setia mendampingi sang suami menitik karir kemiliterannya. Dari pernikahannya, Jenderal Andika Perkasa dan ibu Heti dikaruniai seorang anak bernama Alex Perkasa. Jenderal Andika Perkasa sendiri merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1987. Dalam perjalanan karirnya, bapak Andika Perkasa sempat menduduki beberapa jabatan penting. Di antaranya, Menjadi Dandrem di Sibolga, Kadis Penat, dan Pas Pampres, Pangdam 12 Tanjung Pura, dan Kodiklat, Pangkostrak, hingga saat ini dipercaya menjadi Kepala Staff Angkatan Darat ke-32. Sebagai istri seorang jenderal, tentu ibu Heti kerap mendampingi sang suami dalam setiap kesempatan. Seperti terekam dalam video-video unggahan channel Youtube TNI AD, di berbagai kesempatan tampak Jenderal Andika Perkasa dan sang istri kerap bergeringan tangan dan tersenyum hangat menyapa para prajurit dan istri prajurit. Ibu Heti juga merupakan perempuan berhati lembut dan dermawan. Seperti kita ketahui bersama, ibu Heti tak kuasa menahan haru saat melakukan telekonferensi bersama para medis di RSPAD Gatot Subroto. Hingga menentikan air mata saat mendengar dan mengetahui perihal perjuangan tenaga medis yang bekerja menangani COVID-19 di RSPAD Gatot Subroto. Ia juga pernah mewujudkan nipis ke orang prajurit di perbatasan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah yang menggambarkan ketelusan dan kelembutan hati istri sang jenderal ini. Demikian tadi profil singkat nyonya Heti Adika Perkasa, Ketua Umum Persid Kartika Caira Kirana. Dalam kesempatan kali ini kami memohon izin untuk turut mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Ketua Umum Persid Kartika Caira Kirana, Yoda Eti Adika Perkasa yang jatuh pada tanggal 7 Agustus 2021 kemarin. Terhiri doa tulus dari kami, semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Semoga bahagia bersama keluarga tercinta dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Tetaplah tersenyum ibu karena senyum ibu adalah sumber motivasi dan kebahagiaan untuk kami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya. Salam sejahtera, Army & Mom Channel. Sampai jumpa lagi di video-video kami selanjutnya.